Halo guys, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan admin yang ganteng ini Dan gimana kabar kalian hari ini? Gua doain lo tetap sehat dan puasanya lancar ya Yep, hari ini gua bakal nge-share APN Indosat seperti judul di video ini Yang pastinya terbaru buat kalian Dan mantep banget speednya nih So, gausah berlama-lama lagi Jika kalian sudah masuk di pengaturan Kalian pilih kartu SIM dan jaringan cellulernya Setelah itu kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk paket data Lalu cari nama titik akses Oke, dan setelah itu tambahkan APN baru Dan apabila sudah bisa kalian isikan untuk di bagian kolom namanya Bisa kalian screenshot saja Kalian samakan yang di layar ini Pokoknya kalian screenshot dan kalian samakan yang muncul di layar berikut ini ya Kalau sudah kita menuju ke bagian APNnya juga kalian bisa screenshot Oke, kalau sudah untuk di bagian APNnya kalian screenshot Kalian simpan, gausah berlama-lama lagi Keburu kota kalian habis Untuk di bagian proksinya disini kosongkan Portnya juga tidak usah kalian isi Dikosongkan saja Dan berikutnya nama penggunaannya tidak usah kalian isi Dan di bagian sandi juga tidak usah kalian isi Nah oke, untuk di bagian server Dan di bagian server kalian isikan seperti ini Bisa kalian screenshot yang di layar untuk di bagian servernya Baik, kalau sudah disimpan Dan untuk di bagian MMSC Dikosongkan saja ya teman-teman Selanjutnya untuk di bagian proxy MMS MMSC juga bisa kalian screenshot Yuk, buat kalian yang baru pertama mampir Jangan lupa di subscribe dan di like nih ya Biar abang lo tambah ganteng Dan lo juga tambah ganteng teman-teman Ya kalau gak nge-lag, kalau gak subscribe Nanti kalian panuan loh Dan setelah itu di bagian port MMSC Kalian isikan 8080 Dan selanjutnya Di sini MMSC dan MMSC itu tidak usah kalian ubah Biarkan saja Biarkan ya Jangan pernah kalian letak atik Dan untuk jenis autentikasi isikan pub Oke, berikutnya kalau sudah Untuk jenis autentikasinya kalian simpan Ya, isikan pub Lanjut untuk jenis APN-nya kalian isikan Default, MMS, SUPL Next, kalau sudah kalian simpan Dan di bagian protokol APN-nya Teman-teman isikan IP versi 4 Dan protokol roaming juga sama ya Isi IP versi 4 Setelah itu untuk di bagian operator jenis MPNO Tidak usah kalian isi Biarkan saja dan lanjut kalian simpan Dan mari kita lihat speed testnya disini Mendapatkan hasil berapa Jika nanti ada kenala Kalian bisa tulis di kolom komentar Work atau tidak work Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman Ya, mantep banget Untuk speednya bisa kalian ases sendiri disini Oke Dan bagaimana Di tempat kalian Silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar